ingat kalau tidak terbukti klien saya melakukan itu tidak terbukti ya alias di SP3 saya akan menampor balik kalian itu akan itu kita nggak bisa main anarkis ataupun menekan orang tim kita ini semua petarung tinggal lagi ya pelan-pelan aja nanti kita lihat aja santai aja kita menangkapinya biasa-biasa kasus tewasnya Fina dan kekasihnya Eki kini memasuki babak baru bagaimana tidak setelah keluarga narapidana buka suara ihwal dugaan kesaksian palsu RT Pasoren kini giliran sang RT yang angkat bicara melalui kuasa hukumnya RT Pasoren membantah semua tuduhan keluarga narapidana mengenai kesaksian palsu mengingat keluarga narapidana saat ini sudah melaporkan RT Pasoren ke Mabes Polri lantas langkah apa yang akan ditempuh RT Pasoren dan bagaimana pula RT Pasoren menjelaskan kegaduhan yang menyudutkan dirinya saat ini mengenai kesaksiannya pada tahun 2016 silam kita melihat bahwasannya posisi beliau saat ini sedang terintimidasi artinya apa ya setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh ataupun mendapatkan bantuan hukum dari negara maupun dari pihak sipil dari kita eh mempelajari perkara ini dan mengamati dari kondisi sosial sekarang sudah banyak yang menghakimi beliau tanpa adanya proses pemeriksaan yang sah adil dan transparan artinya apa artinya Pak RT Pasoren ini telah dihakimi oleh beberapa orang dan kita ketahui juga pada beberapa hari ini rumah beliau di demo ataupun di lakukan menjung rasa dengan membawa ataupun membentangkan poster yang tulisannya itu kami sangat eh prihatin ya miris melihatnya karena ada bahasa-bahasa eh cari RT Pasoren tangkap Pasoren artinya apa itu merupakan suatu penghakiman kepada beliau yang eh kesaksiannya itu menurut orang yang untuk rasa tersebut tidak benar ini nggak bisa kita simpulkan seperti itu karena ini adalah proses hukum yang sedang berjalan kita nggak bisa main anarkis ataupun menekan orang dengan cara-cara baik secara konsisional maupun inkonsisional agar dia merubah keterangannya ataupun mencabut itu nggak bisa apa yang ia ketahui apa yang ia saksikan dan alami itu harus ia sampaikan gitu loh jadi eh jangan juga dengan semena-mena kita melakukan tindakan intimidasi dengan membawa seberombolan orang ataupun memobilisasi orang untuk menakut-nakuti RT ini agar dia mau merubah keterangannya nah ini yang menjadi perhatian juga karena ada beberapa pihak yang mencoba untuk mempengaruhi klien kami ini agar ketemu dengan salah satu politisi katanya ya nah agar dipasitasi untuk menyatakan yang sebenarnya dia tahu apa menyatakan yang sebenarnya ini sudah menyampaikan yang sebenarnya terus maunya mereka apa gitu apakah dia memang harus mengalang cerita lagi gitu ini yang harus kita lihat sebagai bahan evaluasi ataupun edukasi kepada masyarakat agar nantinya tidak menjadi main hakim sendiri datang ke Mabes Polri melaporkan Pak Mt Pasren atas tindakan berbohong di pengakilan kita nggak boleh juga menyimpulkan bahwasannya klien kami ini memberikan betaran palsu dari mana dasarnya menyimpulkan itu udah bisa seperti itu itu namanya main hakim sendiri dilaporkan itu pada tanggal 25 Juni 2024 ya yang dilaporkan itu ya Pak Pasren dan Pak Kavi ya kita melihat itu merupakan suatu upaya hukum dan itu sah-sah aja karena itu adalah hak daripada warga negara untuk melaporkan maupun di maupun dilapor balik gitu loh artinya ya kalau memang sumpah banyak penyidik itu memintai keterangan ataupun meminta klarifikasi terhadap dengan Pak RT Pasren sebagai warga negara yang baik ya tentunya kita hormati tapi tolong diingat ini proses hukum sedang berjalan jangan juga dengan proses hukum yang sedang berjalan ini dimanfaatkan momentum-momentum yang untuk membangun opini agar opini masyarakat itu tertuju kepada klien kami seolah-olah klien kami ini memberikan kesaksian palsu karena saya melihat juga dari keterangan beberapa keluarga terpidana ya maupun penasihat hukumnya mengatakan ada pembahasan terkait dengan uang gitu loh bahwasannya dia melihat dari media sosial sampai dari pemberitaan sampai sejauh ini ya klien kami belum pernah mengeluarkan statement satu kata pun tolong diingat yang dikatakan kesaksian palsu itu adalah kesaksian diberikan dibuka persidangan dan dibawa sumpah kalau terkait dengan langkah hukum untuk saat ini kita fokus terhadap laporan yang dilakukan oleh saudari A ya artinya apa kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan ini dia melapor ya dia harus buktikan dulu kesaksian mana yang palsu nanti akan kita jawab kita klarifikasi disertai dengan bukti-bukti tapi tolong diingat apabila nanti laporan terhadap klien kami ini tidak terbukti jadi maka tim penasihat hukum disini ada Pak Sabto Wibo Sutanto Esa akan membuat laporan balik saya akan melaporkan balik saya akan melaporkan balik jadi itu tim kita ini semua petarung tinggal lagi ya pelan-pelan aja nanti kita lihat aja santai aja jadi kita menanggapinya biasa-biasa aja karena itu memang ya hal yang biasa menurut kita gitu nggak ada yang wow seperti diketahui sebelumnya keluarga narapidana melaporkan RT Pasren ke Mabes Polri ditemani Deddy Mulyadi dan tim pengacara dari organisasi peradi keluarga narapidana melaporkan RT Pasren dengan dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah langkah berani yang ditempuh keluarga narapidana dengan menuding adanya kesaksian palsu yang dilakukan RT Pasren memang mengejutkan banyak kalangan upaya aparat kepolisian yang menangani kasus tewasnya Vina pun kembali menjadi sorotan dan berikut pengakuan Deddy Mulyadi yang memutuskan akan mendampingi keluarga narapidana melaporkan RT Pasren yang dianggap kesaksiannya melenceng membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga pengadilan pidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi kemudian keterangan pernyataan-pernyataan kemudian juga putusan pengadilan dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan pada penyedik tentu nanti akan kita lengkapi dengan ketanganan ahli saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa ibu siapa? Aminah ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pak RT Pasren meminta agar Pak ST Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang kemudian didampingi oleh pengacara setelah saya menerimui mereka sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak ST Pasren berkata jujur berkata yang sebenarnya itu yang mereka sampaikan dan tidak ada mereka duduk di pangkuan yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak Mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja siapa yang benar Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya itu barangkali kedatangan kemari dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa kahpi anaknya barang sama mereka sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa terdakwa terpidana dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara saya itu kan mengamati menelusuri peristiwa ini udah hampir satu bulan dan saya melihat dari waktu ke waktu dari orang ke orang saya wancar dan saya sajikan tanpa ada satu detik pun yang saya potong saya sajikan saya pikir publik bisa melihat deh meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material untuk itu salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Mori sehingga kita ingin agar masalah kasus TINA ini tidak hanya menjadi perdebatan yang dilanti di media sosial dan televisi tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Mori dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan semoga adik-adik kami anak-anak kami dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya saya kira ini saatnya persian untuk menemukan intervenasinya apakah lima saksi ini merupakan terpidana atau bukan itu aja pidana kan tentunya ya saksa aja para terpidana mengatakan kami di sini gitu dan mereka mempunyai hak ingkar juga itu saksa aja di mengingkari keterangan dia sudah jelas juga divisi PAS Mabes Mori juga menjelaskan keterangan para terdahulu ini sering berubah-berubah gitu gak konsisten di sisi lain kejadian tak menyenangkan dialami RT PAS REN usai dituding memberikan kesaksian palsu dan membelokkan fakta saat pertemuan dengan keluarga narapidana kuasa hukum RT PAS REN Pitra Ramdoni menyebut jika kliennya mendapat intimidasi dari sekelompok orang ia menyebut RT PAS REN yang didemo oleh sejumlah orang dengan membawa poster bertuliskan provokatif dan sensitif kini kondisi RT PAS REN yang sudah rentah mengalami trauma akibat tekanan warga dan berikut kegeraman kuasa hukum RT PAS REN atas tindakan provokatif yang dilakukan sejumlah orang terhadap kliennya selama ini mereka merasa terintimidasi dengan tindakan tindakan segerombong segerombolan orang yang tidak dikenal yang ingin mencoba untuk persekusi klien kami dengan posteran-posteran dengan selebaran-selebaran dengan tulisan-tulisan itu merupakan bentuk intimidasi transaksi dan saya sudah favoritkan itu kepada pihak kepolisian terkait dengan perbuatan ini agar terlalu diawasi gitu artinya apa kita saksi juga harus dilindungi oleh negara jangan juga karena dia sudah memberikan kedeksian tidak dilindungi oleh negara nah inilah perancarta daripada lembaga perlindungan saksilan korban pihak kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini menimbulkan fitnah bagi klien kami ya Pak RT Pastren dan Pak KASPI seperti itu kalau saat ini kondisinya ya baik-baik aja ya tinggal lagi kalau traumatiknya saya lihat masih ada karena baru didemo diunjuk rasa pada malam hari dan tiap hari beliau itu dibuat apa framing dengan tuduhan bahwasanya dia memberikan kesaksian palsu padahal itu aja belum di uji kesaksian palsu yang mana seperti itu artinya apa artinya bahwasanya traumatik yang dialami oleh Pak RT ini dengan tindakan-tindakan dari sekelopok orang yang apa yang mendemo itu haruslah apa dilihat dari segi ketidakadilan juga gitu loh artinya apa kalau memang ada yang tidak benar di klien kami silahkan dikoreksi dan dikoreksi ya secara hukum jangan juga kita mendatanginya gagal-gagal sekelompolan orang nah itu merupakan tindakan-tindakan aksi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami gitu jangan juga dipaksa kesaksian dia itu harus mengikuti kemauan daripada orang yang melaporkan tidak bisa apa yang dia saksikan dia ketahui ya itu dia sampaikan dan itu sudah disumpah dia apalagi beliau ini kan sudah usia juga sudah 72 tahun jadi mau masuk dia 74 tahun nah kondisi kesehatan dia juga terus kita jelas lakukan nasihat hukum kalau berbicara harapan tentunya semua itu berharap keadilan terkait dengan para terpidana itu sudah ingkrah keputusannya artinya apa kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum jangan juga dikorbankan klaim kita bisa seperti contohnya mereka membuat laporan polisi contohnya untuk membuat maupun baru ke mahkamah agung dengan bukti laporan polisi tolong digaji dan didalami lagi terkait dengan laporan tersebut karena apa karena kalau ini berjalan dan konsekuensinya itu tentunya nanti tidak bisa dibuktikan ya dan ada karangan tentunya nanti akan menjadi proses hukum yang panjang gitu kalau kita sih pada intinya gak ada masalah kita hadapi nah jadi saya minta juga apabila dia merasa tidak bersalah silahkan PK buktikan saja tidak bersalah ada nih ya ada dia namanya ada gium ya asas res judicata properitate habitu apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar intinya seperti itu nah selesai sudah cumi lovers saksikan terus cumi game in depth kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube cumi cumi sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax